Gubernur Jambi Al-Haris membuka resmi pertandingan tenis lapangan piala bergilir Gubernur Cup tahun 2022. Pertandingan ini dalam rangka peringatan hari jadi Provinsi Jambi ke-65. Jumat pagi 7 Januari 2022 bertempat di lapangan tenis kawasan perkantoran BPSDM Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris membuka resmi pertandingan tenis lapangan piala bergilir Gubernur Jambi tahun 2022. Pertandingan ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-65 yang akan berlangsung tanggal 6 Januari sampai 9 Januari 2022 mendatang. Dalam pertandingan ini terdapat 8 kategori. Pertama kategori tunggal putra, putri berprestasi. Kedua ganda putra prestasi, ganda putri usia 30 tahun ke atas. Kemudian kategori beregu dan perorangan, dan ganda usia 40 tahun sampai 49 tahun. Terakhir kategori ganda usia 50 tahun ke atas. Pada pembukaan ini digelar pertandingan eksibisi antara pasangan Gubernur Al-Haris bersama Kabit Propampol Dajambi Kombes Jolihan Mantaha, melawan pasangan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dengan Bupati Tembo Sekandar. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan kedepan dirinya meminta kepala sekolah SMA dan SMK agar tenis lapangan menjadi olahraga unggulan di masing-masing sekolah. Gubernur Al-Haris juga merencanakan akan menambah lapangan tenis lagi, sehingga di BPSDM Jambi memiliki 4 lapangan, selain menambah lapangan yang ada juga akan direhab. Hubungan kedepannya saya kira, tersetujuh nanti ketepak kutaberti, tambah lapangan, kita masih ada tanah sebelah dia. Ya tak, itu BPSDM punya kan kita ambil nanti. Nah ini kita rehab total, minta nanti kepala SMA dan Jambi ini, kepala SMK, agar tenis termasuk olahraga yang mereka umurkan nanti. Nah coba saya. Azam Ozmi, Jambi TV Jambi TV